Halo NookPersatu23 lagi disini, dan ya, hari ini aku bakal bahas terkait deck Palkia Vister yang dikombo dengan Therapagos EX, kartu Pokemon baru ya dari Set Stellar Crown. Dan kedua kombo Pokemon ini dikenal sebagai deck Palkia Wanit Keo, karena dengan bantuan Therapagos, Palkia Vister bisa mendapatkan output damage dari serangan subspecialnya dengan sangat besar. Dan selain aku bakal memandu kalian terkait gimana cara menggunakan deck ini, cara mainnya, aku juga akan memberikan pendapatku terkait gimana performanya deck Palkia Vister dan Therapagos kalau dibandingkan dengan performanya deck Palkia yang dimainkan bersama Dasklop dan Dasnoir. Mari kita mulai langsung aja guide-nya. Masuk ke pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini. Kalau dari segi budget, deck ini bisa dibilang murah ya, karena kebanyakan kartu-kartu di deck ini itu lagi dikasih gratis dari Battle Pass ya, kayak misalnya Therapagos, habis itu Sword-nya, Sinoctowel, Hoodhood, dan Venrotom. Kamu cuma perlu nembel buat beli Palkia-nya, Palkia V dan Palkia Vistar. Itu pun kalau kamu yang pemain lama, di tahun 2023, deck Palkia Vistar ini deck core-nya udah dikasih gratis. Dan untuk keuniversalannya, Palkia Vistar ini maupun Therapagos. Ya, kesini sangat-sangat universal ya, deck-nya ada banyak banget, jadi kamu bisa menemukan kombinasi deck yang lain. Kayak misalnya, kan ini videonya deck Palkia, ini aku bahas deck lainnya Palkia Vistar. Itu ada selain sama Therapagos, itu juga ada yang sama Dusklob dan Dusknoir. Habis itu kamu juga bisa mainkan sama Golden Oex. Ataupun ada kombo-kombolan yang gak terkenal, pokoknya Palkia Vistar ini bisa dikombos sama semua Pokemon Air ya. Karena ability-nya itu nge-support buat energi, penepela energinya ke Pokemon-Pokemon Air. Pembahasan berikutnya, gimana cara memainkan deck ini. Yang jelas, penyerang kita tuh ada dua, jadi bukan cuma Palkia Vistar, tapi juga ada dari Therapagos ya. Jadi, jangan disalah artikan Therapagos ini cuma support di deck ini, enggak. Dia juga sebagian besar tuh nyerang, cuman kalau kamu tanya yang nyerang duluan tuh siapa, Therapagos IX atau Palkia Vistar. Itu menurutku lihat keadaan nanti aja di arena, sama kartu-kartu dia. Kalau misalnya Palkianya yang gak bisa dibuat nyerang, karena gimana pun tuh kan dia tuh Pokemon evolusi ya. Jadi, lebih berdikit daripada Therapagos yang cuma Pokemon basic gini. Kalau misalnya Palkianya next turn itu gak bisa nyerang, di turn keduanya kamu ya pake Therapagos aja buat nyerang. Dan kita langsung aja ke serangan yang dipake, subspecial. 60 base damage ditambah 20 damage lagi untuk tiap Pokemon yang ada di bench Pokemon kita dan bench Pokemon musuh. Nah, dulu itu kan berarti kan kalau normalnya kan ada 5 Pokemon di bench musuh maksimal 5 Pokemon di bench kita. Berarti damage maksimalnya dulu itu 260. Nah, tapi sekarang dengan adanya area 0, kamu bisa nambahin lagi 3 Pokemon di bench lagi. Jadi, maksimalnya 8. Nah, selama ada Pokemon Tera. Nah, makanya pake Therapagos ini. Ini jadi selain attacker juga support seperti yang bilang gitu. Jadi, kalau misalnya di bench kita ada 8 Pokemon dan di benchnya musuh tuh tetap normal. Dia taruh 5 Pokemon berarti kan 13. Berarti udah 13 dikali 20, 260 ditambah 60 base damage-nya berarti udah 320. Nah, damage 320 itu udah bisa langsung nge-one hit ko. Hampir semua Pokemon yang ada di meta sekarang kecuali cari ZX ya. Karena cari ZX-nya 330 HP-nya. Jadi, makanya alirannya Palkia yang deck ini tuh disebut aliran main Palkia yang aliran one hit ko gitu. Nah, terus aku tadi lupa jelasin. Bagi kalian yang gak tau, serangannya Therapagos itu Unified Bidon juga mirip kayak Palkia. Akan bernilai 30 damage untuk tiap bench Pokemon kita. Jadi, kita gak ngeliat punya musuh kayak Palkia. Kita cuma ngeliat punya yang kita. Berarti kalau ada 8, berarti 240 gitu. Itu juga bagus ya. Itu banyak Pokemon X basic maupun V basic udah langsung kena one hit ko. Dan sisanya disitu cuma kartu-kartu Pokemon supporter. Misalnya Biparel memastikan, ability-nya Biparel memastikan di handmu selalu ada minimal 5 kartu di tiap turn. Habis itu ada Noctowel. Ini ketika kamu evolusikan dari hudud, ability-nya akan aktif. Yaitu ability apa? Jewel Seeker ini. Kamu bisa langsung nyari 2 kartu item untuk dibawa masuk dari deck ke hand. Nah, kartu trainer, sorry. Kartu trainer itu apa aja yang boleh kamu cari sampai 2 itu? Kartu trainer itu mencakup kayak stadium. Habis itu supporter. Habis itu ada item. Habis itu ada tool. Cuman di deck ini kita gak pake tool sama sekali ya. Jadi, kalau misalnya ada tool, bisa kamu tetap cari sama si Noctowel. Noctowel. Pokoknya selalu inget ya. Aku gak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kalau ngevolusikan hudud ke Noctowel, pastikan ada Pokemon Terra di arenamu dulu. Jadi, dalam konteksnya deck ini, pastikan selalu ada Terapagus. Terus, kalau kamu gak ngemain Terapagus di arena, habis itu kamu evolusi hudud ke Noctowel, dia emang kayak evolusi, tapi ability-nya gak aktif. Rugi banget kan? Terus, ini untuk setup-nya tuh dibantu dengan Van Rotom. Dia punya ability Van Call yang hanya bisa pake di turn pertama. Kamu bisa langsung ngambil sampai 3 Pokemon Coreless yang HP-nya 100 atau lebih kecil ya. Untuk dibawa masuk dari deck ke hand. Nah, kamu ngambilnya tuh bisa Bidoof. Habis itu ngambil hudud. Habis itu sekalian ngambil Noctowel. Jadi, nexternya paling gak udah ada Noctowel-nya. Jadi, habis itu kamu bisa evolusi jadi wibaral dan bisa gerak segala macem semau mu sendiri. Nah, terus, supporter lainnya tuh ada Green Ninja. Ini ability-nya bisa ngebuang 1 kartu energi. Kalau ngambil 2 kartu baru dari deck. Ini bagus banget buat ngebuang energi ya. Terutama, karena kan Palkia ini punya ability yang bisa langsung nempelin sampai 3 energi air dasar dari Jiskug Pile. Lalu dibawa masuk langsung untuk tempelin ke Pokemon airmu ya. Jadi, bagus banget gitu. Jadi, ini tugasnya Radian Green Ninja untuk lebih kebuang kartu tuh. Sekaligus nyari atau gak lead deck. Dan, kamu juga bisa nge-power up Star Portal ini ke serangan Moonlight Surikanya Radian Green Ninja. Dimana dengan serangan ini, kamu langsung bisa nge-snap 90 damage ke 2 Pokemon ya. Jadi, kamu snap-snap gitu. Pokemon-Pokemon kecil yang di belakang. Ingat aja pokoknya, kalau ada kayak Manofi atau Rapska, jangan pernah nge-snap ke belakang ya sama Moonlight Surikanya. Nanti keblok. Terus, sisanya itu nanti aku jelasin aja di in-game aja. Termasuk supporter-nya. Ini juga kalian bakal ngerti nanti di in-gamenya. Kecuali nih, Profesor Turo. Nah, Profesor Turo ini memang paling sering tuh digunakan untuk ngebalikin Pokemon yang sekarat. Kayak misalnya, ini Palkia Vistarmu tuh kena damage 160. Sisa HP-nya kan sisa 20. Nah, kamu bisa pakai Profesor Turo untuk ngebalikin Palkia Vistar dan Palkia V-nya untuk dibalik masuk ke Hand. Jadi, menghindari KO di next turn-nya. Tapi itu juga bisa untuk ngulang bentuk Noctowl-mu. Jadi, ketika udah jadi Noctowl, kan Noctowl-nya habis di-evolusi-in gak ada gunanya kan. Selain buat nambah damage siapa lagi ya. Itu kan bisa pakai Profesor Turo. Terus, kamu bawa balik Noctowl dan hududnya di Hand-mu. Habis itu, kalau ada hudud lain di arena yang udah kamu tempelin di turn sebelumnya. Tinggal evolusi-in ke Noctowl. Itu nanti kamu bisa pakai ability Jowl Seeker-nya lagi. Ataupun ya, kamu tempel aja hududnya lagi, terus next turn evolusi-nya jadi Noctowl gitu. Nah, itulah kegunaan lain dari Profesor Turo. Jadi, itu adalah basic dari deck ini. Kita langsung aja ke prakteknya. Masuk langsung di in-game-nya dan aku berhasil maju pertama dan ya, kita emang mau maju pertama di deck ini. Karena, Terapagus ataupun Palkia tuh semuanya setup-nya gampang. Pokemon-nya. Dia tuh kan punya ability yang bisa ngisi energi ke badannya sendiri. Si Palkia ataupun Terapagus itu cuma Pokemon basic. Tinggal tempel energi, dia siap nyerang di next turn. Jadi, kita mau di turn kedua nanti, kita nyerang duluan ya gitu. Oke, ini buang energi di awal tuh nggak masalah sama deck ini. Tambah bagus biar nanti ability-nya tuh bisa langsung maksimal ya, 3 energi. Kita langsung fanrotom. Nah, ini pentingnya fanrotom. Sebisa mungkin bisa pakai fanrotom di awal ya. Dan paling optimal tuh kayak gini ya. Biduf. Udah kamu pasang. Terus ada hudud. Biar nanti langsung bisa evolusi jadi nokta world. Ini, tapi aku belum punya Terapagus ini. Aduh. Tapi yaudah. At least kita udah punya Palkia lah ya. Biar bisa nyerang di next turn. Jadi, setup optimalnya tuh ya kayak gini. Palkia, fanrotom, biduf, hudhud. Habis itu harusnya ada Terapagus di sini. Satunya tuh slot fleksibel. Kamu isi apa aja. Kayak misalnya, kalau misalnya kartu bukaanmu jelek. Pakai skokabilit-nya. Itu kan. Bisa buang semua kartu dian ambil 6 kartu baru. Atau kamu juga bisa pakai green ninja tuh juga. Ataupun kamu pasang hudut lagi juga nggak masalah. Dan, kenapa lawanku pakai Guardianius Vigor? Ini aku lagi ngelawan deck apa lebih tepatnya. Oke, kok aku mulai takut ya ini. Aku ngelawan deck apa ini? Anjir, bisa langsung 4 energi. Tapi belum mati kan ya, belum mati. 4, 5, 1, 80. Oke, tipis. Disini, sebentar. Oke, kita dikasih. Iridah berarti pakai aja langsung Iridah. Biar bisa ngambil green ninja. Oke, enggak ternyata Iridah-nya nggak ada. Eh, greenjanya nggak ada. Kita ambil next ball. Ya, kita jelas perlu itu ya. Bentar. Ya, kita ambil next ball. Biar nggak bisa ngambil terapagus-nya. Terapak, eh, greenjaku nyangkut ya. Nah, ini pokoknya selalu ingat. Pastikan terapagus ada sebelum mengevolusikan knocktowel. Kalau nggak gitu, ability nggak aktif. Disini, yes. Aku bakal ambil. Ini pasti stadium. Habis itu, aku bakal ngambil ultra ball. Buat nyari bibara. Oke, eh, terus vision DPT masukin dulu. Eh, ya, kita buang dua ini. Jadi bibara. Aku mau bibara, aku maksimal ya. Langsung bisa ngasih lima kartu. Terus ini net stretcher, aku pakai. Ya, pakai aja. Kita bawa lebih dari satu. Tempel. Industrius incisor. Oke. Bentar, jaminya berapa? 200, kurang satu. Berarti, arti kuno perlu nggak ya? Oh, ini heavyball aja. Buat ngambil. Nah, ini, radian green ninja. Oke. Kita buang arti kuno. Ya, kita nggak perlu arti kuno di game ini. Main straightforward aja langsung. Pakai ability-nya radian green ninja. Set. Area zero lagi. Nice. Ya, ini aku pakai aja. Karena palkia kuno next turn ini meninggal kemungkinan. Satu, dua. Terus, ya. Kita langsung serang. 220. Langsung ban it keo. Nice. Nah, ini. Palkia yang dulu nggak bisa kayak gini. Kemungkinan besar. Karena kan nggak bisa dibesarin bench-nya. Itu lah keuntungan main palkia ya sama terapagus gitu ya. Minimal itu ya, damage-nya kan 8 ya. Berarti udah ada 8 kali 20. 160 tambah 20. Berarti 220. Tapi nggak mungkin kan musuh nggak naruh Pokemon di bench. Jadi kan biasanya tuh minimal 2 lah ya musuh. Biasanya 3 lah. 223. Berarti damage-nya ada di sekitaran 200. 260. 240-an. Atau bahkan bisa 280-an ya gitu. Nah. Kecuali mereka ya all out gitu. Naruh 5 tuh bahkan lebih. Kayak contohnya kamu ngelawan deck terapagus. Itu kan pasti banyak juga mereka naruhnya. Atau nggak gitu ngelawan deck Mirai dan Raiku. Itu kan juga naruhnya pasti full 8 gitu. Karena damage-nya mereka kan sama kayak palkia. Makin banyak Pokemon makin besar gitu damage-nya. Ya berarti bisa langsung besar tuh. Bisa langsung 1KO. Bisa 300 lebih gitu. Oke. Bentar aku masih nggak ngerti nih. Aku lawan deck apa. Masa yang nyerang ini si Ogre Pond terus ya. Agak aneh sih ya. Oke. Ini aku disini akan nyiapin terapagus ya disini ya. Di sini. Oke dikasih. Nice ball. Habis itu ambil terapagus. Nah ini makanya glass trumpet dipakai itu buat. Si terapagus. Langsung bisa dapet satu-satu energi kayak gini. Masuk. Nah ini. Disini kan aku. Nggak butuh Pokemon apa-apa kan. Untuk istilahnya diselamatin gitu. Dari sekarat. Nah ini. Aku milih untuk knocktowlku ini kumundurin. Aku masukin lagi. Biar di next turn aku bisa pake ability-nya knocktowl lagi. Gitu. Ya kita mau energi ya disini. Terus kita serang lagi terus. 20. Ternyata saatnya membandingkan. Palkia dust club duster. Atau Palkia terapagus. Menurutku. Kamu nggak bisa bandingin dengan cara itu. Karena dua deck itu punya cara main yang berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama bagus. Dua-duanya sama-sama standar rank. Bahkan keduanya punya performa yang bagus di meta gitu. Beberapa turnamen. Beberapa turnamen tuh kan. Menghasilkan ada beberapa deck. Palkia terapagus maupun Palkia dust club duster di peringkat sepuluhnya mereka. Jadi sama-sama bagus lah. Bisa kepake di meta semua. Nah. Oh ini Palkia sini. Sa pantesan kok. Langsung ngegas naruk banyak. Energi di bench. Oke. Palkia dust club duster punya keunggulannya sendiri. Contohnya apa? Dalam segi agresifitas. Palkia dust club duster jauh. Menang daripada deck ini. Karena setupnya jauh lebih gampang lagi daripada deck Palkia terapagus. Dimana kamu cuma perlu Palkia sama beberapa dust club duster kan. Berarti dust call awalnya. Kamu bisa lihat sendiri di contoh gameplayku. Kamu bisa langsung menang dari awal ya. Karena kan dust club duster langsung bisa ngasih damage banyak itu. Dari ability-nya. Nah tapi. Sisi jeleknya dust club duster Palkia itu. Kamu tuh ngasih price cut ke musuhmu. Jadi. Sekali di comeback. Kayak misalnya cari zerd itu. Aku ngelawan deck cari zerd. Aku kan kena comeback gitu. Dia sangat rentan untuk di comeback. Karena kamu ngasih price cut ke musuhmu gitu. Oke. Dan bakal ku lanjutin di game kedua. Karena ini musuhnya menyerah. Jadi. Kita masuk ke game kedua. Masuk langsung di game-nya. Dan. Aku tadi ngeliat musuhnya muleigan ya. Dan aku ngeliat energi api. Jadi kemungkinan deck cari zerd yang kulauan. No. Kenapa? Prime catcher. Aduh. Oh wait. Bukan ini. Tandem mouse. Oke. Aku ngelawan deck Tandem mouse. Aduh. Aku lupa lagi Tandem mouse ini. Bisa ngapain ya. Ini main kartu Pokemon EX ini. Aku tahu. Ada kartu EX-nya. Cuman aku lupa. Dia bisa ngapain. Pokoknya dia mainnya itu keroyokan lah. Makin banyak tikus ini makin sakit dia bisa. Setahu kayak gitu. Tapi kenapa main energi api ya. Oke. Karena noctowl disini berarti. Dan ada prime catcher disini. Iya ini gak perlu sih ini. Pake skokabili. Aku ngebuang prime catcher tuh rugi banget ya. Disini aku langsung ngambil aja. Palkia disini. Terus. Horton Vessel aku pake. Ini langsung ambil dua. Ini aku buang semua aja. Tiga gak apaan. Nanti tinggal pake ability-nya. Ini aku perlu buat ngambil Terapagus soalnya. Terapagus. Terus. Ultraball tuh disitu bakal aku sisain. Buat nanti ngambil bi-baral ya. Oke. Van call. Ya ini van noctowl. Pasti meninggal ini next turn. Oke. Ya bagus. Oh wait. Kita udah punya noctowl. Jadi apa mending. Dua hudud aja. Ya dua hudud aja ya. Oke. Daripada ngambil dua noctowl. yang kepake cuma satu. Ya gak apaan. Mendingan dua hudud. Masih ada kemungkinan ada. Nanti ada noctowl kedua. Oke. Next turn tinggal aku prime catcherin. Biar gampang. Oke. Balik ke pembahasan ya. Bagusan Palkia dash club dash noire. Atau disingkat dengan PDD. Atau Palkia Terapagus. Nah. Menurutku. Kenapa di Yono. Oke. Bagusan. Mereka. PDD atau Palkia Terapagus. Menurutku kalau kamu kayak gitu tuh sebenernya pertanyaan gak tepat. Karena kedua deck tuh punya style gameplay yang bener-bener berbeda. Dan semua punya kekurangan dan kelebihan. Deck. Palkia Terapagus. Contohnya. Waduh mati lagi. Kok udah langsung ngetek aja. Aku belum cepat jelasin. Bentar aku maju dulu ya. Oke. Dapet Iridah lah ya. Berarti udah pasti jadi kan. Palkia aku. Bentar. Ya. Iridah. Apalagi ya pasti sama ini. Trouble ini. Aku gak mau. Aku kan perlu njadiin. Si. Nogtowel aku kan ya. Niko buang aja. Energinya lagi. Ngambil. Nogtowel. Nogtowel tuh keevolusiin. Yep. The next ball 2 gak ya. Oke. The next ball 2. Bagus. Disini aku bakal ngambil. Pisah DPT. Iya. Oke. Oke. Tadi aku agak salah sih. Ngapain aku ngambilnya sepuluh dua tuh. Harusnya aku ngambil cuma satu ya. Nogtowel lagi. Untung bisa dapet Ultra Ball. Untung. Evolusi lagi. Yes. Aku ambil area zero. Pasti area zero nya aku besarin sama. Apa ya enaknya ya. Ntar ini aku bisa ngambil apa lagi sih. Oke. Oh. Oh. Bentar. Oh nyangkut satu ya. Si Palkia aku di price card. Oke. Berarti. Berarti ngambilnya itu ya. Heavy ball ya. Oke. Heavy ball aja. Ini aku besarin. Ini enak tau nih. Di mixku cukup ya. 2210. Oke cukup. Yep. Palkia. Biar maksimal gitu loh. Ability nya bisa kita pakai. Dua depan. Satu belakang. Satu. 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 Terus ini kasih tempel belakang. Oke. Kita bisa nyerang. Nah lanjut. Si Palkia. Dash Club Dash Noir itu sangat agresif. Karena kan. Ability Palkia tuh bisa. Langsung. Eh. Ability nya Dash Club Dash Noir bisa langsung nyebar nyebarin damage yang banyak gitu. Jadi kamu kemungkinan besar bakal menang di awal. Sudah pasti kamu lihat aja di gameplay ku. Tapi kekurangannya deck itu. Sangat gampang kena comeback. Ataupun. Eh. Tiba-tiba gak konsisten. Karena. Support nya tuh dikit ya. Di deck itu kan gak bawa kayak knock towel. Abis itu gak bawa kayak Biduf atau B barrel gitu. Support nya cuma kayak Vision Dpt doang. Atau sama Mew. Wait. Aduh. Dibuang oke. Ini aja. Nah. Eh. Jadi sangat gampang di comeback. Kamu bisa lihat aja sendiri. Jadi waktu aku ngelawan si Charizard itu. At the end kan aku kena comeback. Sementara deck ini tuh lebih. Gak sulit untuk di comeback gitu. Dek. Palkia Terapagus nih. Karena. Dia tuh lebih konsisten. Kamu punya knock towel buat nyari kartu-kartu. Habis itu masih ada support dari B barrel. Dan lain sebagainya gitu. Jadi. Kalau kamu mau main yang lebih konsisten. Ya main aja Palkia Vistar. Kalau kamu main agresif. Main Dash Club Dash Noir. Dua-duanya bagus. Dua-duanya juga beberapa kali. Dapat peringkat yang bagus ya. Di turnamen-turnamen besar gitu. Dua-duanya sangat playable. Di rank gitu. Dua-duanya bisa kamu mainkan. Oke. Sebentar. Kalau pakai Ida aku bisa nyari apa ya. Bisa cuma nyari B barrel ya. Mendingan Ku Iono aja. Enggak deh. Kalau Ku Iono dia tambah banyak kartunya. Jadi. Damage ku gak cukup disini. Waduh. Berarti harus agak gambling. Gambling. Harus agak gambling untuk. Mencari. Itu ya. Area Zero. Jadi aku ambil Ultra Ball. Ini kan ada kan ya. B barrel ku disini. Terus. Terus juga Pokemon-nya aku ya. Sekedar buat ngebuang kartu aja lah ya. Kita gak perlu boss ya. Kita gak perlu boss ya. Ambil. B barrel. Ini aku pakai. Ini aku mau gak habisin kartu Dian ku aja sih. Kita ambil energy. Aku tempel disini. Terus kupindah. Super route. Boleh. Buat ngambil. Iya ini boleh. Terus B barrel. Please. Kasih aku. Area Zero. Aduh. Gak dapet. Yaudah. Berarti kasih damage tanggung. Tapi paling aku mati ya. Abis nih. Ya. Yaudah gak apalah. Kena. Efek dari ability-nya nih ya. Bisa. Mantulin damage. Bukan mantulin ya. Apa. Oh ini. Ketika kena serangan Pokemon tuh. Dia ngasih damage counter gitu. Ini ku. Tumbalin si noktaul aja. Karena dia sudah tidak berguna. Oke lanjut. Kumpah bahasan. Sebenernya yang pertanyaan yang kamu harus tanyain tuh adalah. Apakah Palkia Thera Pagos. Itu. Lebih bagus daripada deck-deck lain. Dengan mekanik gameplay yang sama gitu. Yaitu dengan mengandalkan. Jumlah Pokemon. Untuk sumber damage ya. Dan menurutku untuk pertanyaan tuh. Jawabannya. Enggak. Masih ada yang lebih bagus lagi. Yaitu deck yang bener-bener pure. Ngemainin Thera Pagos tuh. Kayak di video pertama aku. Terkait set set Stellar. Kalo itu lebih bagus justru. Nah ini aku maju lagi. Next. Faktornya musuhnya bakal ku jelasin. Kenapa. Aduh. Untungnya ada area zero ya disini. Oke. Saatnya party. Kita bisa langsung banjot mereka. Ini aku harus. Dapetin Ursalunana ya. Tapi gak perlu. Ursalunana juga gak bisa ngewanit ke aku ya. Berarti gak usah. Ini aku masukin semua aja. Buang. Satu aja cukup ya. Terus sini. Oke. Oke. Ada. Ursalunanya ya. Ursalunanya aja berani. Set. Green Ninja. Dari 60 oke. Sudah cukup. Belum pake ability ya. Oh. Pas ya. Ku Iono aja sekaliannya. Soalnya kalau misalnya aku ngebunuh si tikusnya. Dia kan bakal ngasih damage ke palki aku kan. Nah. Habis itu. Next. Tinggal disikat sama ursalunanya. Dia menang. Nah. Stretcher. Ambil. Ini. Eh kok ini. Knock towel. Nah kita lihat gimana cara muka ambil. Terus ya kita sikat. Nah. Lawan Terapagus. Itu masih jauh lebih bagus Terapagus. Karena Terapagus tuh. Dari segi. Attack. Dia tuh gak perlu mentingin. Banyak Pokemon di mejanya lawannya ya. Jadi kan. Kalau Palkia tuh kan. Dalam tanda kutip tuh ada klisenya ya kan. Karena kan ya. Musuh udah tau. Palkia ini serangannya tuh. Makin banyak. Kalau kamu. Naruk makin banyak Pokemon kan. Gitu. Jadi. Musuh tuh bakal ngindarin. Untuk naruk banyak Pokemon. Di mejanya dia. Atau di benchnya dia gitu. Karena ya buat apa. Kamu malah mengundang kekalahanmu sendiri. Nah. Karena itu. Kadang-kadang damage 320. Yang bisa dikatakan dengan damage. Wanitko tuh. Sulit tercapai. Kecuali ya musuhmu kayak. Sama Dekterapagus. Yang mau gak mau harus. Nguh mainin 8 Pokemon kan. Di benchnya. Untuk maksimalin damagenya sendiri. Selain tuh biasanya. Musuh cuma naruk ya. 3. Atau bahkan 2 gitu. Jadi. Ya gak. Nambah pasti nambahnya. Apalagiya tuh pasti nambah. Karena kan. Dari 5 jadi 8 kan. Basenya. Basenya juga ngaruk ke kita gitu. Tapi nambahnya gak bisa banyak-banyak amat gitu. Dan. Terapakus gak perlu mikirin hal itu. Karena dia cukup fokus ke mejanya dia sendiri aja. Pokoknya ada 8 Pokemon. Berarti damagenya 220-240 gitu. Terus dari segi damage. Berarti ini menang ya. Oh. Iya. Betul menang ya. Terus. Ini langsung kita hit aja. 220. Terus dalam segi damage. Si Tera. Dari segi HP itu. Terapakus juga menang gitu. Karena kan dia punya. Bravery Champ sama. Bufalan kan. Itu HPnya dia bisa sampai 340 untuk kena 1 hit KO gitu. Dan yang ketiga dia punya. Dia punya. Akses ke Dash Club Dash Noir. Jadi. Dia bisa tetap ngasih damage yang lebih banyak. Bisa dapet multiple KO. Maupun dia bisa lebih efektif dalam menggunakan Briar gitu. Kan Briar itu agak sulit ya. Mastiin ada 2. Price card itu. Kita juga pake Briar. Tapi kan kita gak bawa Dash Club Dash Noir. Dengan Dash Club Dash Noir tuh. Kamu bisa lebih. Mastiin. Kamu bisa-bisa. Lebih pake Briar-mu gitu. Jadi aku masih lebih bagus si Tera Pagos. Daripada Pagia Vistar Tera Pagos gitu. Kalau dibandingkan. Yaudah. Gameplaynya udah selesai. Kalau masih ada yang bio terkadek ini. Silahkan tanya aja di kolom komentar. Sampai jumpa. selamat menikmati